Tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan minta-minta begini. Kecuali pasti Allah akan membukakan kesempatan untuk menjadi orang fakir sebanyak 70 pintu. Silahkan cari, silahkan cross-check, silahkan teliti. Silahkan lakukan survei. Mana ada orang minta-minta, kemudian dia itu jadi orang kaya. Orang dawir-dawir jadi orang kaya, tidak bakalan. Orang-orang yang suka merendahkan diri, seperti yang disampaikan oleh Allah, Al-Yadul Uliya, Khoyul Mi'adul Suflah itu. Itu tidak akan diberikan keberkahan dalam hatanya. Bahkan nanti di akhirat, kalau dia itu mintanya bukan semestinya, artinya dia bisa kerja, tapi dia minta-minta. Dia bisa berusaha, tapi dia minta-minta. Nah, yang semacam itu nanti dibangkit ke Mangga Tala, wajahnya itu cuma tulang-tulang saja. Kenapa? Tidak ada malunya. Jangan. Guna'ah. Harus kita mau punya iffah. Apa iffah? Jadi kita itu merasa, jangan mau direndahkan orang. Jangan mau. Nah, itu maksudnya. Semoga kita terhitung pada sifat yang semacam itu ya. Nah, semoga di peta masih yang tadi. Al-Yadul Uliya, Khoyul Mi'adul Suflah.